Kita beralih ke informasi terkait wabah virus corona, tunggu perintah panglima TNI, tim TNI AU siap dikirim ke Wuhan, China untuk mengevakuasi WNI. TNI AU sendiri memiliki skema pemulangan WNI sesuai standar keamanan. Dan terkait WNI di Wuhan, ni Rabu siang kemarin, Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lamongan melakukan video conference dengan 3 mahasiswa UNESA asal Lamongan yang masih terjebak di Wuhan. Setiap hari hampir tiap jam, setiap harinya itu hampir setiap jam. Terus, terus, terus komunikasi masuk. Mau makan, mau apa, selalu komunikasi. Elia Riyati tak kuasa menahan air mata kalau bertatap muka via video conference dengan buah hatinya Pramesti Ardita yang sekarang menimba ilmu di Wuhan, China. Sebelumnya Elia merasa cemas karena anaknya terisolasi di Wuhan. Namun kini ia merasa lega karena tahu kondisi sang buah hati sehat dan selamat. Meski demikian, Elia berharap anaknya bisa segera kembali ke tanah air. Setiap hari hampir tiap jam, setiap harinya itu hampir setiap jam. Terus, terus, terus komunikasi masuk. Mau makan, mau apa, selalu komunikasi. Yang ibu takutkan apa dari adik yang di sana, adik Pramesti? Pramesti yang ditakutkan di sana, ya sesuai wabah yang sedang beri dari itu mas. Tapi saya yakin anak saya di sana dalam badan baik-baik saja, sehat, kondisi dalam pelindungan Allah. Selain dengan orang tua mahasiswa, Bupati Lamongan juga ikut berdialog dengan tiga mahasiswa UNESA asal Lamongan. Yakni Pramesti Ardita Cahyani asal Brondong, Ayuwinda asal Ngaglik Timur, dan Humaydi Sahid asal Payaman Solokuro. Ketiganya tengah berkuliah di Central China Normal University di urusan bahasa Mandarin. Mereka mulai kuliah sejak September 2019 lalu, dan seharusnya ketiganya sudah meninggalkan Wuhan, China 13 Januari lalu. Saya juga masih mencari informasi-informasi, baik secara formal yang terdaftar di APRI, maupun tidak. Mungkin dari saya mencari tempatan-tempatan yang lain. Dan kalau memang ada, segera kita ketahui, dan seperti yang kita sampaikan pada hari ini, secepat mungkin kita taruh pulang ke Indonesia. Ketiga mahasiswa ini mengaku senang dan tidak menyangka mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Pasalnya, 12 mahasiswa UNESA Surabaya saat ini masih menjalani karantina, dan tidak boleh keluar dari asrama mahasiswa di Wuhan, China. Ketiganya mengaku dalam kondisi sehat, namun persediaan makanan mulai menipis. Ya Alhamdulillah, senang lah. Kita sebagai anak omongan, anaknya Pak Bupati. Kami belum tahu, namun diberikan, memasukannya itu seperti dari suku lelawan, dari binatang liar, dari pasar dibukaan. Ada salah satu pasar itu, memang pasarnya itu menjual binatang-binatang liar, seperti kucing, ular, kelelawan, monyet, sebagainya. Sementara itu, terkait nasib warga negara Indonesia di Wuhan, China, TNI Angkatan Udara siap mengevakuasi 250-an orang WNI di sana. TNI AU menyegahkan dua unit Boeing 737, satu unit C-130 Hercules berikut satu batalion kesehatan. Tim TNI AU ini akan langsung bergerak setelah menerima perintah Panglima TNI. Nah, atas dasar itulah hasil rapat, kemudian disampaikan ke TNI AU, kita menyiapkan dua jenis pesawat. Yang pertama adalah Boeing 737, yang satunya adalah pesawat Hercules, seperti apa yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI tadi siang. Nah, dalam hal ini TNI AU sudah siap, kapanpun diberangkatkan. Ini berdasarkan, semuanya berdasarkan berita dari Panglima TNI, atau dari Pembes TNI. Jadi kita setempe saja. Skema pemulangan WNI dilakukan dengan standar yang ketat, salah satunya supaya penjemput tidak terpapar virus corona. Selain itu, sebelum ke Wuhan, tim TNI AU juga akan mendapat obat antivirus dan lainnya. Nantinya, sepulang dari Wuhan, WNI akan dikarantina DR SPI DR Surlianto, Saroso, Jakarta. Ya, hingga Kamis ini, otoritas Cina mengumumkan total kematian akibat virus corona mencapai 170 orang. Sementara ada 6.000 lebih kasus yang dikonfirmasi di seluruh Cina. Artinya, jumlah korban virus corona di Cina telah melewati jumlah korban virus SARS 18 tahun silam. Tim Liputan melaporkan untuk NET.